Saudara isu politik dinasti termasuk polemik di MK menurut lembaga survei carta politika membawa dampak elektoral pagi Prabowo Subianto dengan masuknya putra presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cowok presnya. Sebenarnya bagaimana dinamika elektabilitas ketika ada pasangan calon, bakal calon peserta Pilpres 2024 ini ketiganya seperti apa kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bergabung juga Sudirman Saidiman Ahmad, ini adalah peneliti dari Saiful Mujadi Research Center atau SMRC. Selamat malam Mas Toto, selamat malam Mas Saidiman. Selamat malam Mas Saidiman. Saya ke Mas Toto dulu, Mas Toto jadi gimana hasil survei ini menjelaskan ke publik soal metodologi dan juga perbedaan survei, tatap muka dan lewat telepon? Ya tadi pertama Livi hampir salah sebut Sudirman Said itu jubirnya. Ya pertama memang ini dilakukan dengan survei tatap muka 2.400 responden. Kalau ditanya kemudian metodenya tentu saja modifis tersebut sampling, mewakili base populasi dengan beberapa pembobotan terkait dengan data BPS. Dan kalau ditanya perbedaan dari survei telepon dengan survei tatap muka tentu saja kalau kita lihat cakupan ya. Biasanya survei telepon ini menjangkau 80% populasi dan biasanya secara metodologi pembobotannya harus dilakukan secara lebih ketat. Karena biasanya dari sisi segmen terutama dari sisi kelas sosial itu biasanya tidak terlalu menjangkau kelas menengah ke bawah. Jadi pembobotan dari sisi misalnya tingkat pendidikan atau pendapatan itu biasanya harus dilakukan secara lebih jeli kalau kita bicara survei telepon. Dan memang biasanya ada pattern bahwa pasangan tertentu ketika lebih banyak dipilih oleh kelas menengah ke bawah itu biasanya akan lebih jelek. Itu yang kita lihat dalam pattern beberapa rilis lembaga survei. Hasilnya kalau kita lihat memang ini cenderung ada potensi dinamisasi yang sedikit besar ya. Kita akan memprediksi bagaimana rilis-rilis survei ke depan. Karena momen-momen yang mengagetkan itu banyak sekali terjadi terutama di tahun 2023 kalau kita lihat Mas Ganjar itu gocangan terjadi pada saat terjadi peristiwa U20. Memang langsung mengalami penurunan. Dan kemudian dalam 1-2 bulan terakhirlah kita lihat kan banyak sekali kejutan termasuk pendaftaran kepastian siapa yang menjadi calon wakil presiden. Dan kita tahu hampir semuanya mengalami kejutan ya. Paling tidak mengalami kejutan Mas Ganjar. Prof. Mahfud masih masuk dalam list yang sudah diperkirakan. Sementara Cahimin itu adalah sebuah efek kejut. Dan Mas Giman bukan hanya efek kejut dalam konteks elektoral tapi kita tahu memancing perbincangan sampai saat ini yang sempatnya kontroversial. Saya melakukan survei 13-17 Oktober. Begitu juga di 26-31 Oktober. Jadi dalam 1 bulan ini ada hanya selisih 2 minggu kita lakukan survei dan ada 2 peristiwa penting minimal di situ. Terutama terkait dengan pasangan Prabowo-Gibra. Yang pertama belum ada keputusan MK. Dan menjangkau pengambilan data pada saat keputusan MK itu di tanggal 16 Oktober sore. Kalau saya tidak salah pada saat survei di pertengahan Oktober kemarin. Dan kemarin kita melakukan survei lagi 26-31 Oktober sudah ada momen keputusan MK. Sudah ramai di perbincangan media terutama sosial media. Dia ditantah kemudian kepastian mengenai Mas Gibran menjadi calon waktu Presiden Pak Prabowo. Walaupun belum menjangkau keputusan MK-MK kemarin ya. Karena nggak mungkin kita survei dalam 1-2 hari. Dan memang di situ kita temukan. Pertama di survei 13-17 Oktober sudah terlihat. Pilihan terhadap Mas Gibran itu berpotensi bisa menjadi liabilitas. Dibandingkan kalau misalnya Pak Prabowo memilih Mas Erik. Karena dalam simulasi pasangan memang lebih tinggi. Kedua kalau kita lihat dalam perbandingan dengan survei 26-31 Oktober ketika sudah ada peristiwa yang kontroversial tadi. Memang kita temukan gap Pak Prabowo yang tadinya dalam simulasi nama-kenama sekitar 10% dengan Mas Ganjar. Itu mengecil menjadi 3,4%. Dan ketika perbandingan pasangan dari angka selisih sekitar 6,5% itu kemudian menjadi 2,9%. Di level persepsi ini saya pikir linear. Dengan data, entah itu teman-teman di data yang sharing terhadap social media monitoring atau media monitoring. Memang sentimen tentang mahkamah keluarga ini itu sangat negatif. 70% sampai 90% itu negatif. Tetapi harus diingat, Livi, bahwa hasil pemilu itu tidak hanya bisa dipengaruhi oleh basis persepsi. Kita tidak berbicara mengenai mobilisasi atau intervensi melalui mobilisasi. Dan itu yang kita takutkan terjadi ketika kekuasaan ikut bermain. Itu menurut saya juga faktor yang kemudian dalam pengalaman kita ada bisa mengubah persepsi tersebut. Sekarang umum seperti itu, Livi. Baik. Saya ke Mas Ayriman. Jadi kalau kita lihat tadi versinya Mas Toto. Tapi kalau versinya SMRC, kalau kami cek terakhir di survei Agustus lalu. Ini koreksi saya kalau salah ya. Saat itu belum ada deklarasi dan juga pendaftaran. Oktober kemarin itu hanya merekam tingkat kesukaan tokoh dan juga baca wapres. Dari histori surveinya SMRC terhadap masing-masing tokoh seperti apa Mas Ayriman? Iya, saya kira dalam beberapa bulan terakhir kecenderungannya sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Intinya adalah kesimpulannya adalah ada dua baca pres atau dua tokoh yang berada di posisi atas. Dan selisihnya itu masih di bawah margin of error. Saya kira itu ditemukan oleh SMRC dan juga lembaga-lembaga lain termasuk carta politika. Sebelumnya juga ada survei yang dipublikasi oleh indikator politik Indonesia. Itu juga menemukan hal yang sama pada pasang Ganjar Makut MD. Survei indikator itu terakhir 20 Oktober 2023, 26 Oktober 2023 kalau tidak salah. Itu juga menemukan hal yang sama gitu ya. Selisihnya masih sangat keras. Dan kemudian kesimpulan yang lain, fenomena yang lain yang kita temukan sampai sejauh ini. Pengaruh dari baca wapres itu kita belum menemukan ada pengaruhnya. Baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif yang signifikan. Mengubah perolehan suara dari capres yang didampinginya. Oke. Termasuk soal mengerus efek elektoralnya. Karena kalau dari carta tadi kan Mas Toto menyebut Gibran itu tidak berdampak positif. Kalau dari tingkat kesukaan yang sempat dilihat SMRC seperti apa? Ya sejauh ini kita tidak menemukan ada pengaruh yang signifikan. Baik menaikkan maupun menurunkan. Memang ada sedikit perubahan tetapi perubahannya itu tidak signifikan secara statistik. Tetapi kemudian kalau kita diminta untuk melakukan prediksi ke depan. Saya kira ada potensi misalnya pada Mahfud MD untuk menaikkan suara. Karena likability Mahfud MD dibanding dengan calon-calon yang lain. Dibanding dengan para bakal calon wakil presiden maupun dengan para bakal capres. Itu lebih tinggi dibanding pada Mahfud MD. Karena itu kalau kemudian tingkat pengetahuan publik terhadap Mahfud MD itu meningkat. Katakanlah sampai setara dengan para capresnya. Saya kira itu ada potensi pada pasangan yang berpasangan dengan Mahfud MD dalam hal ini Ganjar Pranowo. Ini untuk kemudian menaikkan suara. Atau setidaknya menaikkan likability pada pasangan itu. Oke. Saya ke Mas Toto. Mas Toto ada opsi atau ada fakta mereka yang kemudian tidak menjawab ketika survei terjadi. Itu angkanya korreksis saya kalau salah sekitar 20 persen. Betul ya? Hampir 20 persen. Tapi kalau kita bicara mengenai simulasi pasangan ya. Biasanya ketika ditanyakan simulasi pasangan ada kebingungan dibandingkan dengan pertanyaan nama ke nama. Jadi itu yang memang kita temukan dan biasanya akan bertambah undecided ini ketika simulasinya dari 3 pasang menjadi 2 pasang. Katakanlah misalnya dari 3 pasang masih ada Mas Anis. 2 pasangnya simulasinya Pak Prabowo melawan Mas Ganjar. Tentu saja banyak dari pemilih Mas Anis yang masih menyatakan undecided voters dan belum menyatakan pilihan kepada keduanya. Polanya biasa seperti itu secara kuantitatif. Oke. Ini kan masih lewat telepon ya. Kemudian adakah kemudian rencana untuk membuat survei tetap muka? Saya tetap muka. Oke tetap muka. Telepon LSI tadi. Oke. Kemudian nanti rencana survei selanjutnya untuk melihat pasca pendaftaran dan juga dinamika yang terjadi pasca apa yang terjadi pada MK kemarin? Mungkin kita baru akan melakukan akhir November. Jadi Livi pengennya 3 minggu tapi ini kan masalah. Dan harus diakui kita berusaha sebenarnya saya yakin SMRC juga dengan dinamisasi isu yang sedemikian besar. Dan perubahan itu mungkin saja terjadi di daerah-daerah tertentu. Yang biasanya survei itu minimal 1.200 cukup untuk menjelaskan gambaran pola dari kenaikan dan penurunan elektrikabilitas. Saya pikir saat ini tidak cukup karena gapnya terlalu besar dan sulit untuk menjelaskan data perkembangan per daerah, per segmen bagaimana dinamisasi suara. Jadi memang sebetulnya paling tidak di angka 2019 baru kita bisa mem-breakdown penjelasan mengenai dinamisasi perkembangan suara. Oke. Terima kasih Mas Yunarto. Terima kasih juga Mas Ediman sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Mas Ediman.